Nah guys di episode kali ini sepertinya kesalahpahaman antara Abimana dan juga Kinanti akan secepatnya berakhir Dimana kali ini Kinanti pun bertanya kepada David mengenai cincin pernikahannya yang hilang Disini David pun mengatakan kepada Kinanti bahwa memang cincin pernikahan Tuan Abimana memang benar-benar hilang Dan Abimana pun merasa kebingungan sehingga Abimana menyuruh karyawannya untuk membantu mencarikan cincin pernikahannya yang hilang itu Itulah yang David katakan kepada Kinanti Tentu saja mendengarkan hal ini Kinanti pun merasa bersalah karena dirinya telah menuduh Abimana yang tidak-tidak ya guys Bahkan Kinanti pun mengira bahwa Abimana selama ini tidak memakai cincinnya karena telah berselingkuh dengan wanita lain Karena itulah yang dikatakan oleh si Amanda kepada dirinya dan Kinanti pun mempercayai akan hal itu Namun setelah mendengar penjelasan dari David, Kinanti pun sekarang percaya kepada Abimana Dan Kinanti pun mempunyai perasaan bersalah yang begitu besar kepada suaminya Sehingga kali ini Kinanti pun akan meminta maaf kepada Abimana dengan sikap dirinya selama ini Yang telah mencurigai Abimana ya guys Dan lagi-lagi permintaan maaf itu pun akan dilakukan si Kinanti Dan Kinanti pun akan membawakan makanan lagi ke kantor untuk suaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!